Rusia menggunakan persenjataan jarak jauhnya untuk membombardir lagi beberapa wilayah Ukraina pada Jumat 31 Maret, menewaskan sedikitnya dua warga sipil dan merusak rumah-rumah penduduk. Hal itu terjadi saat warga Ukraina memperingati setahun pembebasan kota Buca dari pendudukan brutal oleh pasukan Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Buca, sebuah kota dekat Kif, berdiri sebagai simbol kekejaman yang telah dilakukan militer Rusia sejak invasi besar-besaran ke Ukraina dimulai pada Februari 2022. Pada saat yang sama dengan peringatan pembebasan Buca, Presiden Belarus yang bersekutu dengan Kremlin meningkatkan peraturan dalam perang 13 bulan ini ketika Lokasenko mengatakan bahwa senjata nuklir strategis Rusia mungkin dikerahkan di negaranya bersama dengan bagian dari persenjataan nuklir taktis Moskow lainnya. Moskow mengatakan awal pekan ini pihaknya berencana untuk menempatkan senjata nuklir taktis di negara tetangga Belarus yang relatif jarak pendek dan hasil rendah. Senjata nuklir strategis seperti hulu ledak rudal akan membawa ancaman yang lebih besar. Zelensky mencurahkan perhatiannya pada upacara resmi di Buca, di mana Presiden Republik Moldova dan Perdana Menteri Kroasia, Slovakia, dan Slovenia bergabung dengannya. Pasukan Kremlin menduduki Buca beberapa minggu setelah mereka menginvasi Ukraina dan bertahan selama sekitar satu bulan. Ketika pasukan Ukraina merebut kembali kota itu, mereka menghadapi pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat para wanita, pria muda, dan tua dengan pakaian sipil tergeletak di sepanjang jalan tempat mereka jatuh atau di perkarangan dan rumah mereka. Mayat-mayat lain ditemukan di kuburan masal. Selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, ratusan mayat ditemukan termasuk beberapa anak. Kekejaman terorganisir seperti itu yang juga digunakan oleh pasukan Rusia dalam konflik masa lalu, terutama di Cetsnya, kemudian diulangi di wilayah yang diduduki Rusia di seluruh Ukraina. Zelensky membagikan medali kepada para tentara, polisi, dokter, guru, dan layanan darurat di Buca, serta kepada keluarga dua tentara yang tewas selama mempertahankan wilayah Kiev. Diketahui Rusia telah mempertahankan pengebomannya terhadap Ukraina dengan perang yang sudah memasuki tahun kedua. Selain menewaskan sedikitnya dua warga sipil di Ukraina, 14 warga sipil lainnya terluka pada hari Jumat 31 Maret pagi saat pasukan Rusia meluncurkan rudal peluru, drone yang meledak, dan bom luncur. Dua rudal Rusia menghantam kota Kramators di wilayah Timur Donetsk, merusak delapan bangunan permukiman. Di seluruh wilayah Donetsk, satu warga sipil tewas dan lima lain yang luka-luka akibat serangan itu. Sembilan rudal Rusia menghantam Kharkiv, termasuk bangunan tempat tinggal, jalan, bom, bensin, dan penjara. Rusia juga menggunakan drone yang meledak untuk menyerang wilayah Kharkiv. Pasukan Rusia juga menembaki kota selatan Kherson, menewaskan satu orang warga, dan melukai dua lainnya. Desa Liv di wilayah Kherson dilanda bom luncur yang merusak sekitar 10 rumah. Rentetan serangan Rusia juga melanda kota Zaporizia, dan pinggirannya menyebabkan kebakaran besar. Terima kasih telah menonton!